Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Laha ula wa la quata illa billah Amma ba'du Hai sang pemimpin Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai kepahlawanan Dalam memperingati hari pahlawan 10 November Mari kita mulai dengan berdoa dalam hati Berdoa mulai Semoga perjalanan kita lancar Dan mendapatkan keberkahan Untuk belajar sejarah Dari nilai-nilai kepahlawanannya Let's go Sebagai generasi Khalifah Fir'at Yang amatan lalamin Yang wajib terus belajar Maka kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Dengan berkunjung ke Tuguh Pahlawan Surabaya Allah berfirman Yang artinya katakanlah ya Muhammad Berpergianlah di bumi Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu Semoga kegiatan kita bermanfaat Alhamdulillah sang pemimpin Akhirnya kita sudah sampai di Tuguh Pahlawan Surabaya Tambah gagah dan indah bukan? Tuguh Pahlawan terletak di jantung kota Pahlawan Tepatnya di alun-alun contong Surabaya Pemimpin, setelah ini kita akan masuk Museum Tuguh Pahlawan dibimbing oleh Tour Leader Kita akan menyaksikan secara langsung Koleksi foto, senjata rapasan perang Dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya Ada juga fasilitas pendukung lain Yaitu Diorama Elektronik dan Diorama Statis Menarik bukan? Sebelumnya terima kasih ya kakak Karena telah mengajak kita untuk berputar-putar Mengelilingi musim ini Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman kita nih Untuk pertama saya ingin bertanya Tuguh Pahlawan ini dibangun tahun berapa ya kak? Sama penggagasnya siapa? Oke, jadi untuk penggagas Atau pembangunan sendiri Ini dibangun pada tahun 1950-an ya Pada saat itu masih dari Masa pemerintahan dari Presiden Soekarno Seperti itu Dan juga penggagasnya tentu adalah dari Insinyur Soekarno juga Dan juga dari are-are Surabaya nih teman-teman semuanya ya Karena memang saking luar biasanya dari peristiwa 10 November Itu sehingga ingin untuk menjadikan Atau kita semua para are-are Surabaya yang tinggal di kota Surabaya Supaya bisa ingat dan terkenang nih Dari yang namanya peristiwa 10 November Sehingga ini adalah merupakan inisiasi dari berbagai kalangan Lalu juga direalisasikan menjadi pembangunan Monumen Tuguh Pahlawan Baik, mungkin bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua Kira-kira apa tujuan dibangunnya dari Tuguh Pahlawan ini kak? Oke, tujuannya ya Jadi terkait dengan apa yang saya katakan sebelumnya juga nih kak ya nih Tadi ya itu terkait tujuan pembangunannya adalah Supaya dari are-are Surabaya dan juga masyarakat Indonesia Itu bisa mengenang dengan baik peristiwa 10 November Karena memang perang ini perang yang sempurna terjadi gitu Dan juga ini merupakan atau menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia Terutama dari warga kota Surabaya Bahwasannya ini adalah momentum untuk mempertahankan Atau bagaimana cara are-are Surabaya pada saat itu Untuk mempertahankan kegaulatan negara Republik Indonesia Yang baru saja berdiri Baik, saya lanjutkan pertanyaan ketiga Berdasarkan tempat Tuguh Pahlawan ini yang berada di Alun-Alun Contong Adakah keterkaitannya dengan Tuguh Pahlawan ini dengan sejarah dari Indonesia Khususnya di Surabaya? Oke, jadi untuk pemilihan lokasi sendiri Ini adalah dikarenakan pada yang di saat ini Ini adalah lokasi dari yang namanya itu pertempuran juga Jadi selain dari JMP Itu kan di kota Surabaya tidak semuanya dijadikan pedang kerang Seperti itu ya teman-teman Ada di beberapa daerah khusus saja Mungkin di sekitar Gunung Anjar, Wonokromo Di sekitar kebun binatang Wonokromo gitu Dan juga ada yang di JMP, Jepatan Merah Dan ada yang juga di sekitar Alun-Alun ini Atau maksudnya Monumen Tuguh Pahlawan seperti itu Dan juga saya kasih tahu sedikit fun fact nih Bahwasannya di sini adalah Yang namanya pada saat itu Belanda atau dari Inggris itu Itu menguburkan atau jasad atau kepala-kepala Tulang-tulang dari rakyat Atau korban-korban dari rakyat yang tidak bersalah Korban perang itu adalah di sekitar Monumen ini Jadi memang karena Monumen atau Museum Pembeber Itu tetap di bawah tanah Ketika penggalian museum ini Itu ditemukan berbagai macam tulang belula Tulang belula dari jasad-jasad Atau bawasannya rangka-rangka dari pahlawan yang tidak pernah Jadi kita tidak tahu siapa pahlawannya Dia sudah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia Pertama kedaulatan negara Indonesia Terutama kota Surabaya begitu ya Jadi pada saat itu korban dari Atau yang namanya tulang belula ini yang ditemukan Itu dikuburkan di depan museum gitu ya Nanti teman-teman sebelum belak di toko sekumir Itu ada yang namanya seperti Yang namanya seperti sebuah pelakat nama-nama Di situ juga ada yang namanya pahlawan tidak dikenal Jadi disitulah para rangka yang ditemukan Di penggalian museum Pembeber Itu dikuburkan seperti itu Jadi itulah terkait dari lokasi museum Atau konumen Pembeber Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Kepada Kak Lia yang telah membimbing kami Di dalam museum 10 November ini Kalau boleh apa kesan dan pesan Kak Lia Untuk kami para pemuda ini Agar bisa menghargai jasa pahlawan yang telah gugur Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Baik, baik Untuk para pemuda sendiri ya Ini sudah bagus nih dari teman-teman sendiri Semua berkunjung ke museum 10 November gitu ya Namun tidak hanya dalam rangka hari pahlawan saja gitu ya Harusnya ketika mungkin di hari-hari konvensional lain Menyempatkan waktu untuk datang ke museum-museum nih Tidak hanya di museum Surabaya Tapi juga museum seluruh Indonesia gitu ya Dikarenakan pada saya rasa sebagai saya pribadi Itu agak prihadi dengan anak pemuda zaman sekarang gitu ya Karena memang pada masa ini Semuanya lebih fokus terhadap gadget gitu Terhadap gadget, terhadap social media Sehingga lupa akan kenangan bangsa kita Kenangan bangsa yang sudah sampai yang pertahankan Kedaulatan negara kita seperti itu Jadi dengan adanya kunjungan-kunjungan dari teman-teman dari museum Ke museum maksudnya ya Itu adalah sudah menunjukkan betapa yang namanya Jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme dari teman-teman Itu juga tumbuh gitu Dan juga pesan saya kepada pemuda-pemuda di luar sana gitu ya Marilah kita lutarikan yang namanya kenangan Kenangan dari area-area Surabaya juga Tapi juga pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang Untuk mempersatakan sedaulatan negara Republik Indonesia Terima kasih Kak Lia atas pesan dan kesannya yang sangat bagus Sang pemimpin, kita telah mengetahui peninggalan bersejarah Yang berada di museum Tugu Palawan Surabaya Wow keren banget, banyak pelajaran yang dapat kita ambil Dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari Melalui koleksi foto-foto sejarah, artefak, dan film-film dokumenter sejarah Yang telah kita saksikan Maka kita bisa memetik pelajaran yang berharga Tentang sejarah perjalanan bangsa tercinta Sungguh keberanian area-area Surabaya memberikan pelajaran Bahwa kita harus berani untuk mempertahankan, menegakkan kebenaran Tentu bagi kita sebagai pemimpin masa depan Harus berani belajar, belajar, dan belajar agar menjadi pintar Pelajaran yang bisa kita ambil dalam kegiatan hari ini adalah Marilah kita menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa Yang telah mempertaruhkan jiwa, raga, harta, dan nyawa mereka Untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini Yang kedua, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa Dengan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia Yang berdasarkan Pacesila dan UUD 1945 Ketiga, marilah kita mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia Dengan tetap memiliki semangat belajar yang membajak Untuk meraih cita-cita bangsa dan negara tercinta Wahai sang memimpin dan putra putri bangsa Indonesia Mari kita lanjutkan estafet perjalanan bangsa dan negara tercinta Dengan semangat membaca meneladani para pahlawan bangsa Ingat pesan sang proklamator Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan Dipo Negoro, karya Hairil Anwar Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali Dan barang kagum menjadi api Di depan sekali, Tuhan menanti Tak gentar, lawan banyaknya seratus kali Pedang di kanan, keris di kiri Berselempang semangat yang tak bisa mati Maju Ini barisan tak bergederang, berpalu Kepercayaan tanda menyerbu Sekali berarti, sudah itu mati Maju, bagimu negeri, menyediakan api Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas Sungguh pun dalam ajal, baru tercapai Jika hidup harus merasai Maju, selimu, selam, terjang Aku, karya Hairil Anwar Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meredam, menerjang Luka dan bisa ku bawa berlari Berlari hingga hilang pedih-pedih Dan aku akan lebih tidak peduli Aku ingin hidup seribu tahun lagi Sampai jumpa